Messi seringkali disebut memiliki bakat alami, sementara Ronaldo disebut seseorang yang meraih bakat tersebut atau meraih prestasinya dengan latihan. Nah, ada paradigma yang keliru tentang bakat. Bahwa bakat adalah sesuatu yang diberikan, bukan sesuatu yang diraih. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tiga hal. Pertama, kurangnya pemahaman kita terhadap karakter itu sendiri. Yang kedua, karena hambatan dalam motivasi. Dalam hal ini ketika kita ingin membangun bakat kita atau membangun keterampilan kita, kita terhambat motivasinya kita jadi malas belajar, kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan sebagainya. Dan masalah yang ketiga yang menyebabkan kita tidak membangun bakat dan keterampilan kita karena ketidakstaraan peluang yang ada di dalam kehidupan kita. Misalnya, adanya bias rasial tertentu, adanya privilege tertentu dan ketidakstaraan, ketidakstaraan lainnya. Mari kita membahas bagaimana mencari potensi yang tersembunyi atau bakat yang tersembunyi sembari membangun karakter atau keterampilan terkait apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Mari merujuk buku yang ditulis oleh Adam Grant yang berjudul Hidden Potential. Buku ini terdiri dari tiga bagian, yang mana setiap bagiannya ini terdiri dari masing-masing tiga bab. Di mana tiga bagian ini menjelaskan masalah-masalah dalam membangun keterampilan atau bakat kita. Yaitu keterampilan karakter menjawab masalah bakat, bahwa bakat itu bawaan bukan sesuatu yang diraih. Dan yang kedua adalah struktur motivasi. Ini menjawab masalah hambatan dalam membangun motivasi kita ketika kita belajar atau ingin membangun karir. Dan yang ketiga adalah menjawab tentang ketidaksetaraan peluang, yaitu membahas tentang sistem peluang itu sendiri. Mari kita bahas setiap babnya. Nah yang pertama bagaimana membangun keterampilan karakter, yaitu kita harus merangkul ketidaknyamanan. Penting untuk merangkul ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran kita. Memang belajar itu sangat-sangat menjemukan, sangat-sangat tidak enak. Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba suka baca buku, suka menulis, suka diskusi. Kita secara inherent atau otak kita diciptakan untuk mengonsumsi sesuatu yang mudah. Misalnya bermain game, nonton Netflix, dan sebagainya. Alih-alih untuk belajar. Nah kita harus keluar dari sona nyaman tersebut dan mencoba hal-hal baru dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Yang kedua bagaimana membangun keterampilan karakter dalam menyerap dan beradaptasi. Nah penting untuk kita memosisikan diri seperti spons yang proaktif dalam menyerap pengetahuan-pengetahuan baru. Kita harus meminta saran, bukannya feedback. Karena feedback itu berbicara tentang masa lalu, sementara saran adalah perbaikan untuk di masa depan. Nah kita harus menjadi pelatih yang kita harapkan sendiri. Misalnya kita ingin pelatih kita seperti pelatihnya Ronaldo. Kita harus menjadi pelatih Ronaldo, sehingga kita dapat membangun keterampilan kita sendiri dalam beradaptasi. Nah bagaimana membangun keterampilan karakter yang ketiga adalah jadilah imperfectionis. Yaitu kita harus mengupayakan keunggulan, bukannya kesempurnaan. Kita harus mencari titik temu antara kesempurnaan di satu sisi dan keunggulan di sisi yang lain. Sehingga kita tidak menjadi perfectionis. Nah ambil contoh kasus, sesekali gunakanlah perjalanan waktu mental. Ini berguna untuk kita menghargai perjuangan dan kemajuan yang telah kita capai selama ini. Kita dapat mempertimbangkan diri kita di masa lalu dan melihat pencapaian kita saat ini. Inilah yang kemudian disebut sebagai perjalanan waktu mental. Kita kembali ke masa lalu dan melihat bahwa hari ini kita telah mencapai sesuatu yang sebenarnya kita impikan di masa lalu tersebut. Nah pada bagian kedua, Adam Grant menjelaskan tentang struktur dari motivasi. Bagaimana sih membangun motivasi? Yang pertama kita harus mengubah rutinitas sehari-hari kita. Ubahlah latihan menjadi permainan atau terapkan gamification atau role play. Misalnya di dalam perkuliahan hukum misalnya sebagai seorang dosen, saya harus mengubah rutinitas yang sifatnya ceramah menjadi role play. Menjadi seperti persidangan. Jadi ada mahasiswa yang berperan sebagai hakim, sebagai jaksa, pengacara, tersangka, dan kemudian mereka memainkan peran-peran dalam persidangan tersebut. Nah di sisi lain cara membangun motivasi dengan mengubah rutinitas sehari-hari adalah dengan bersaing dengan diri sendiri. Jadi kita harus mengukur kemajuan kita dengan skor kita sehari-hari, bukan dengan orang lain. Jadi kita mengukur dari waktu ke waktu, bukan dari orang ke orang. Sementara cara membangun motivasi yang kedua adalah keluar dari kebuntuan. Ketika kita mengalami stagnansi, kita harus menemukan jalan baru untuk mencapai kemajuan. Penting baik kita untuk sometimes kita harus mundur, mengubah arah, dan menjelajahi jalan yang berbeda ketika kita terjebak dalam arus kebiasaan tertentu. Misalnya dalam penelitian terhadap lebih dari 28 ribu pertandingan bola basket NBA di Amerika, tim-tim justru menunjukkan peningkatan performa ketika pemain bintang mereka cedera. Kenapa? Karena di dalam tim terpaksa mencari strategi baru, dan pemain lain harus meningkatkan kemampuan mereka, sehingga ketika pemain bintang mereka kembali, tim menjadi lebih sembang dan tidak terlalu bergantung pada pemain bintang tersebut. Sementara untuk membangun motivasi yang ketiga adalah gunakan sumber daya yang kita miliki untuk dapat melompat, atau kita harus melawan gravitasi itu sendiri. Sehingga misalnya cara belajar terbaik adalah dengan mengajarkan apa yang ingin kita pelajari. Misalnya kita harus mengajarkan apa yang ingin kita pelajari, karena cara terbaik untuk mempelajari sesuatu adalah dengan mengajarkannya. Misalnya dulu ketika saya ingin belajar tentang tes CPNS, saya memilih untuk menjadi tentor bimbel CPNS, sehingga apa yang ingin saya pelajari dalam hal ini tes CAT itu saya ajarkan. Sehingga pada saat yang bersamaan, saya mempelajari sesuatu dengan cara mengajarkannya. Hal ini berfungsi agar kita dapat membangun kepercayaan diri kita dan motivasi belajar kita dengan melatih orang lain. Pada bagian yang ketiga, Adam Graham menjelaskan tentang sistem ketidaksetaraan yang membuat seorang tertentu bakatnya itu menjadi semakin tersembunyi. Padahal kesteraan membuat bakat itu muncul bagaikan permata yang diasah. Nah, bagaimana membangun kesteraan? Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa setiap anak itu pada dasarnya maju. Prinsip ini didasari dengan pendekatan yang mana memanfaatkan potensi otak dari setiap peserta didik. Nah, di sisi lain, pendidik harus diprofesionalkan. Dalam hal ini, kita harus melatih dan memperlakukan guru dan dosen sebagai profesional yang terpercaya. Selama ini kita mengajar seorang murid hanya permata kuliah atau per tahun. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana kita menempatkan setiap guru dan dosen selama beberapa tahun pada murid-murid tertentu. Inilah yang kemudian disebut sebagai looping, yaitu merujuk kepada di mana guru dan dosen berspesialisasi pada siswa mereka, bukan pada mata pelajar mereka. Jadi guru dan dosen spesialisasinya bukan hanya pada mata pelajar atau mata kuliah tertentu, tetapi pada mahasiswa atau siswa tertentu. Sehingga keakrapan antara guru dan dosen itu terjalin, sehingga guru semakin mengetahui potensi setiap peserta didiknya masing-masing. Nah, cara yang kedua untuk membangun kesteraan adalah mengembangkan kecerdasan sosial. Sehingga kita harus memilih pemimpin di dalam mahasiswa atau siswa tersebut berdasarkan keterampilan prososialnya. Sehingga alih-alih mempromosikan orang-orang yang banyak bicara, kita harus memilih orang atau pemimpin yang menempatkan misi di atas ego mereka. Sementara cara yang terakhir dalam membangun kesteraan adalah menemukan permata yang belum di asa. Kita harus menghilangkan perseratan yang sifatnya kredensial atau pengalaman saat mengepolasi orang-orang. Sehingga kita harus berhati-hati menempatkan pengalaman di masa lalu sebagai sebuah pencapaian. Kenapa? Karena seseorang dapat sangat berubah terhadap potensinya di masa depan, bukan hanya berdasarkan apa yang telah dilakukan di masa lalu. Kita juga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan seseorang dalam mengatasi tahun-tahun kehidupannya. Sehingga perjuangan tidak selalu mencerminkan ketidakmampuan. Misalnya orang gagal dalam suatu tes tertentu atau pendidikan tertentu. Bukan karena ia tidak mampu, bisa saja karena mengungkapkan adanya tingkat kesulitan dari tes tersebut. Hidden potensial karya Adam Grant ini menantang keyakinan umum bahwa kehebatan atau bakat hanya berasal dari bakat bawaan itu sendiri tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dibangun menjadi sebuah karakter. Pada akhirnya buku ini mengajak kita untuk melihat kesuksesan tidak hanya sebagai pencapaian tujuan, tetapi sebagai perjalanan pertumbuhan dan pengembangan karakter yang berkelanjutan. Selamat mengasah potensi tersembunyi kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.